Hai kita akan masuk ke program pengayaan kita soalnya berjuang saya kayak gini disini sudah sedihkan semua masalah namun apa masalahnya minyak di putus seru gitu ya selalu di masalah semuanya semuanya bus solusin berapa iya betul biar inspirasi gitu kan ya soalnya berdua pengalaman atau kegiatan peserdik yang melampaui persyaratan minima yang ditutupkan oleh kurikulum dan biasanya tidak semua peserdik melakukannya disebut blablabla program media B program pengayaan J program ikusi B program pemadaman dan E program pelakukannya oke kan kawan karena kita temannya program pengayaan maka otomatis dong ini program pengayaan jadi yang disebut dengan program pengayaan itu adalah kawan-kawan pengalaman atau kegiatan peserdik yang melampaui persyaratan minima yang ditentukan oleh kurikulum dan biasanya tidak semua peserdik melakukannya jadi kalau di kelas kita itu menemukan ada suatu siswa yang aneh yang dia jenius gitu ya kadang belum diberikan sama guru dia sudah bisa mengerti kan ada juga seperti itu ya ada beberapa mereka terlahir dalam keadaan seperti itu maka tugas guru itu harus memberikan pengayaan kawan-kawan ya artinya memberi materi yang belum diberikan oleh dia dari guru jadi kalau kadeknya misalkan kadeh 31 udah sudah kita sedang mengajar kadeh 3.1 karena dia itu jenius dia terlahir dalam keadaan berbeda dengan yang lainnya kita boleh memberikannya kadeh 3.2 kepada dia itu kalau seorang itu itu kanon ya kayak di sini nih Badi sini boleh ah di sini jangan dulu sinilah nah gini Oke kita lanjut ya pembelajaran Oke teknik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pertama jadi identifikasi dulu teknik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan sosok siswa yang ini ini kan siswanya berlebih ini kemampuannya berlebih itu hasil identifikasi satu melalui apa melalui tes IQ ya IQ atau tes inventory eh inventory tes inventory di sama kita di identifikasi kemudian dia itu kita juga boleh memberikannya teh wawancara atau pengamatan berdasarkan wawancara nah setelah wawancara ternyata diketahui disembuhkan bahwa dia itu jenius gitu kononnya terus pengamatan ternyata dari hasil pengamatan di kelas saat kita memberikan pembelajaran berlangsung ternyata dia itu berbeda dari yang lainnya karena memang dia terakhir dalam keadaan yang berbeda ketika ngan eh setelah didiaksi itu baru kita memberikan pembelajaran pengajaan nah dalam pemberian pembelajaran pengajaan nih satu pembelajaran kata tulis di sini lah pembelajaran pengayaan pembelajaran pengayaan pembelajaran pengayaan nah pengayaan pertama itu dari hasil identifikasi 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 kemampuan belajar berdasarkan jenis serta tingkat kelebihan belajar peserta didik tersebut misalnya dia itu belajarnya belajar lebih cepat misalkan dipimpin lebih jenius cepat gitu belum kita mengerjelaskannya dia sudah mengerti gitu menyimpan informasi lebih mudah ya itu bisa menyimpan sep informasi mudah sepizi kita biar gak capai nulis ya atau dia juga keingin tahuannya dengan tinggi keingin tahuannya tinggi juga sama kalau kan ya karena awam mulanya dari keingin tahuan kalau seorang peserta didik memiliki keingin tahuannya tinggi otomatis dia memiliki semangat bayar yang tinggi kalau semangat belajar tinggi maka kemampuan belajarnya juga tinggi gitu kan Wan kemudian keingin tahuannya lebih tinggi ini berpikir mandiri dia lebih berpikir mandiri berpikir mandiri mandiri atau dia berada dalam keadaan keinginan superior dan berpikir abstrak memiliki banyak minat gitu kawan-kawan Oke itu dia identifikasinya nah kemudian dalam identifikasi kemampuan berlebih peserta didik ini nih dapat melalui apa saja satu tes IQ kemudian tadi sudah dikatakannya tes inventory dalam pemberian dan dan sorry mengidentifikasi ini kemudian dalam apalagi pengamatan tadi ya sudah ya wawancara nggak apa-apa tulis lagi biar lebih mantang lagi Oke wawancara Oke nah dalam pelaksanaannya nih jadi pembelajaran video itu setelah diintekasi ini yang kedua pelaksanaan kan eh dalam pelaksanaan PP itu kita singkat aja ya pelaksanaan pembelajaran pengayaan nih maka dia bisa satu melalui di belajar kelompok belajar kelompok ya diberikan dengan belajar komo kita kelompokkan dia ada berapa orang tuh dikelompokin kasih tugas gitu kemudian belajar mandiri bisa juga belajar mandiri kalau hanya beberapa orang nih kasih tugas nih materi ini coba belajar ini kuasai ini gitu pembelajaran berbasis tema juga bisa berbasis tema dalam dalam pemberiannya itu ya sama pemadatan kurikulum dipadatkan kurikulumnya pemadatan kurikulum kurikulum gitu kan wanya dalam pelaksanaannya ya bisa belajar kelompok belajar mandiri pembelajaran berbasis tema dan pemadatan kurikulum kemudian pemberian pembelajaran ini hanya untuk kompetensi atau materi yang belum diketahui peseradi ke ini untuk yang belum untuk yang belum diketahui dia kalau sudah diketahui kan dia juga sudah jenis gitu apalagi yang sudah diketahui ya kita kasihnya yang belum yang belum diberikan gitu yang belum diketahui sehingga tersedia waktu bagi peserta didik untuk memperoleh kompetensi atau materi baru tujuannya untuk memperoleh materi baru get get information new information gitulah informasi baru untuk mendapatkan informasi lebih baru atau bekerja dalam proyek serta secara mandiri itu ya udah sesuai dengan kapasitas maupun kapabilitas masing-masing deh kita kawan-kawan ya Nah sebetulnya program pengayaan ini dapat dikaitkan nih PP ini bisa dikaitkan dengan tugas terstruktur kawan-kawan penugasan terstruktur tugas terstruktur dan kegiatan mandiri kegiatan mandiri tidak terstruktur gitu ada KMTT kan Nah di pertemuan sebelumnya sudah pakai itu Insya Allah di pertemuan berikutnya akan memakai bahas apa yang misalnya dengan tugas terstruktur bagaimana tugas kegiatan mandiri tugas terstruktur gitu ya Nah itu dia cara pemberiannya jadi pemberian program pengayaan itu sebetulnya bisa diberikan melalui penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur dan hasilnya nanti dicatat sebagai dalam bentuk enggak dinilai langsung kawan-kawan ya tapi dicatat dalam bentuk kayak kayak portfolio gitu portfolio dan dihargai hasilnya itu gitu kawan-kawan ya jadi hasil kerjanya itu enggak disatuin sama yang lain kan rugi dong kasihan yang lain gitu tapi tetap sebagai portfolio dia Nah itulah salah satu fungsinya ada penugasan portfolio itu fungsinya untuk dia yang memiliki kemampuan berlebih yang akan dibantu melalui program pengayaan dan program pengayaan ini bisa dikita apa namanya di bukan diabadikan ya bisa diarsipkan melalui portfolio gitu kan kan jadi kita ada data anak itu juga ada data tentang kemajuan belajaran untuk mereka yang memiliki kemampuan berlebih gitu kan kawan-kawan ya adzain tidak-zain mantap nah ini contoh program pembelajaran pengayaan tetap komponen-komponennya diantaranya adalah ada nama identitas sekolah identitas mata pelajaran kelas ulangan ulangan keberapa tangga ulangan 10 juri bisa kan ya bentuk soal urayan materinya apa nih tayang tadi ya sama ya rencana program pengayaan 17 juri misalkan ini KM nya misalkan nama siswanya Pak Turhman nilai ulangan 78 berarti kan di atas KKM bentuk pengayaannya menambah pemahaman melalui di diskusi kelompok dengan topik aktual satu soalnya itu benarkah pendapat pendapat yang mengatakan belajar sejarah menjadi orang lebih dijaksana dua benarkah pendapat yang mengatakan sejarah bisa berulang itu ya kemudian pipi rawati nilainya ulangan 80 batikan dia memiliki kemampuan berlebih maka diberilah bentuk pengayaan gitu kan wang anzen tidak bisa jadi mantap